Aduh Bebs, ini bakminya bener-bener menggoda iman banget wanginya yang tadinya aku lagi diet Seketika aku langsung hilang ingatan Bebs Hai guys, welcome back to Mylon channel Hari ini aku bakalan ngajak kamu-kamu semua nih Bebs untuk jalan-jalan lagi Sekarang aku mau mengunjungi salah satu kafe dengan keastil terbesar yang ada di Bandung Namanya Mercusuar Cafe & Resto FYI ya Bebs ya, kafe ini tuh masih satu grup sama Dago Bekri So jangan heran nanti kalau misalkan di dalam Kalian bakal ngeliat banyak banget ada toko roti-roti atau toko kue gitu Karena emang itu masih satu grup segitu loh Bebs Alamat dari kafe Mercusuar ini tuh di Jalan Lembah Pakar 2 nomor 7 Ciburial Cimenyan Bandung Dan kafe ini tuh setau aku dulunya tuh tempatnya Bukit Bintang Bebs Yang diubah jadi kafe dengan kastil termegah dan terbesar ala-ala Harry Potter gitu So buat kamu yang penasaran pastiin gak skip video ini Terus juga pastiin kamu udah like video ini Dan buat kamu yang belum subscribe, subscribe sekarang ya biar kamu gak ketinggalan banyak informasi dari channelku Kalau gitu langsung aja kita masuk ke videonya Nah ini dia Bebs Akses jalan ke Lembah Pakar Timur 2 nomor 7 Bisa kalian liat disini jalannya cukup untuk 2 mobil ya Bebs ya Bentar lagi kita udah mau sampe nih Bebs tuh Kalian liat gak kastilnya udah keliatan Tapi sebelumnya kita harus bayar parkir dulu Tarif parkir mobil disini Rp10.000 Tapi kalian tenang aja ini bukan parkir liar ya Bebs ya Ini parkir resmi dari si Resto Mercusuar nya Nah kita sekarang udah masuk ke tempat parkir untuk mobil Jeng 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 Ini dia Mercusuar Cafe & Resto nya Wow megah banget ya Bebs Terus diatasnya kastilnya aduh luar biasa banget pokoknya Berasa di negeri dongeng gak sih Bebs Nah ini dia tempat parkirnya Kamu gak usah khawatir gak akan ke bagian parkir disini Bebs Karena emang ini beneran luas banget si tempat parkirnya Hai Bebs aku udah sampe nih Aku udah ada di depan Mercusuar Cafe & Resto So ikutin vlog aku kali ini ya Nah Bebs sekarang aku mau nunjukin jalan masuk ke cafe ini Menuju ke tiket masuknya dari parkiran mobil Nah disamping kanan kalian bakalan liat tangga-tangga gini Yang lumayan curam menurut aku tangganya So please hati-hati banget Watch your steps ya Bebs Karena kalo musim hujan kayak gini Bekas hujannya tuh bisa bikin tangganya licin gitu loh Sejauh mata memandang Aku melihat beberapa spot yang lagi dibangun gitu loh Bebs Kayaknya si cafe ini tuh Lagi memperbanyak spot-spot buat makan atau nongkrong gitu Yang instagramable abis Karena ini masih masa pandemi So aku gak lupa untuk pakai masker dulu Bebs Oke masker aku udah ready Yuk kalo gitu kita lanjut ke atas Untuk beli tiket masuknya Oke ini antriannya gak terlalu banyak ya Bebs ya Nah hari ini tuh pas banget di hari Natal Jadi aku kena tiketnya Harga weekend atau harga high season Rp25.000 Karena ini masih masa new normal So cafe Merchusuar ini tuh masih menerapkan Protokol kesehatan kayak dicek suhu Terus kita diwajibkan pakai masker ketika masuk Dan juga disediakan spot spot untuk cuci tangan Atau hand sanitizer Oh iya ngomongin soal tiket masuk Biasanya kalo misalkan weekday Senin sampe Jumat gitu Itu kalian cukup bayar Rp20.000 aja Menurut aku ini worth it banget Harga tiketnya super duper murah banget Terus juga kita tuh gak rugi gitu loh Bebs Karena si tiket masuknya sendiri bisa kita tukarkan langsung Dengan makanan yang tersedia pada hari itu juga Nah kata si mbaknya hari ini menu yang tersedianya itu ada bakmi dan juga dessert box Duh ngomong-ngomong soal bakmi aku udah gak sabar banget pengen langsung makan bakminya Nah Bebs disini tuh ada 3 lantai Pas pertama kita masuk Ada toko roti dago bakery Tuh bisa kalian lihat kan ini juga selain roti-rotian ada cemilan gitu Nah disini tuh tempat makan gitu Bebs dengan dekorasi ala-ala kapal bajak laut gitu Menarik ya Bebs Dan di lantai satu juga tempat makannya tuh ada yang indoor dan outdoor Tadi kita udah lihat yang indoor sekarang aku bakalan lihat yang bagian outdoornya Wow amazing banget pemandangannya Kita langsung disubuhi dengan pemandangan hamparan hijau dan juga city view of Bandung Oke udah puas aku nongkrong di lantai satu Sekarang aku mau lanjut ke lantai atas Tapi sebelumnya ada pemeriksaan tiket dulu sama si masnya nih Oh ya Bebs disini tuh disediakan lift Tapi itu liftnya lebih ke untuk ibu hamil atau mandula gitu loh Karena aku masih muda ya kan jadi aku harus strong untuk naik tangga Nah kita udah sampai di lantai dua disini tuh view nya sama tempat makan juga Tapi menurut aku kurang menarik sih Aku mau langsung aja yuk kita ke lantai atas Karena emang tujuan utama aku kesini tuh pengen selfie-selfie di kastil yang lagi viral itu Yang katanya bangunannya itu mirip-mirip sama bangunan yang ada di filmnya Harry Potter Nah Bebs ini kita udah sampai di lantai tiga Ini juga masih sama spot untuk makan Tapi aku mau lanjut untuk ke kastilnya Kita naik tangga satu lagi Dan taraaa kita sudah sampai Tapi sebelumnya perhatikan 3M ya Bebs Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak antar sesama pengunjung Au 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 bebs Aduh ini rame banget Kayaknya aku salah tanggal deh datang kesini di hari natal Karena hari ini tanggal merah Nggak heran sih ya Orang-orang pada datang kesini rame banget pengunjung Untuk menikmati liburannya Atau sekedar cuci mata aja kayak aku Karena emang dari tiket masuknya sendiri Menurut aku ini harganya bener-bener terjangkau banget Untuk dapetin view sesegar ini Menurut aku ini tempat worth it banget Untuk kamu coba kunjungin Tapi kunjunginnya di hari weekday aja ya Bebs ya Biar agak-agak longgar gitu Jadi kalian bakalan banyak banget Dapetin spot foto yang emang se-instagrammable itu Nah ngomong-ngomong soal protokol kesehatan Disini tuh banyak banget juga Disediain hand sanitizer di setiap spot foto Oke Bebs sekarang aku bakalan tunjukin beberapa spot disini Yang cocok banget untuk foto Karena emang backgroundnya itu se-instagrammable itu Jadi kayak backgroundnya itu istana-istana gitu kan Jadi hasil foto kalian itu Kayak lagi ala-ala di negeri dongeng Terus kalo misalkan kemiripannya sendiri Kayak film di Harry Potter Dari segi bangunannya ya oke lah ya Ini agak mirip-mirip Cuma menurut aku miripnya tuh kayak Cuma 20% aja Bebs Ini sama sekali gak mirip sih menurut aku Tapi kalo kalian maksa aku untuk ngemirip-miripin Ya udah deh aku ngikut mirip Kalo dari segi bentuk bangunannya sendiri Tapi kemiripannya menurut aku 20% doang Itu menurut penilaian pribadi aku ya Bebs ya Tapi jujur Aku suka banget sama pemandangan Yang disuguhkan sama si Mercusuar Cafe & Resto ini Walaupun banyak banget orang yang datang pada hari ini Tapi aku bener-bener nikmatin banget Bebs Suasana dan juga udara segar yang ada di Cafe Mercusuar ini Ya Bebs Yang aku suguhkan di video ini Ini tuh bener-bener refreshing dan relaxing banget loh Bebs Tempatnya Pokoknya mood booster banget Sangat recommended banget buat kalian Yang sekarang lagi jenuh sama kerjaan Atau sekarang lagi bosen banget Karena udah lama di lockdown Wajib banget datang kesini Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan ya Bebs Eh anyway Kayaknya aku udah mulai lapar nih Bebs Gimana kalo misalkan kita tukerin voucher tiket masuk tadi Sama bakmi yang udah aku tunggu-tunggu dari pas awal masuk Nah ini dia tiket voucher masuknya Dan aku udah siap untuk nukerin sama bakminya Oh iya Bebs selain sama bakmi Disini juga kalian bisa nukerinya sama minuman ya Tapi yang sesuai dengan harga minumannya Terus kalian ga usah khawatir Ini bener-bener higienis banget dapurnya Nah ini dia Disini kan ada daftar menunya tuh Kalo bakmi sendiri itu harganya 35 ribu Sedangkan bakso goreng harganya 10 ribu per pieces Nah disini aku dijelasin sedetail mungkin Sistematika penukeran vouchernya sama si mbaknya Kurang lebih kayak gini Bebs Jadi kan aku tiketnya 50 ribu Ya karena kan 2 orang Nah si bakminya sendiri tuh harganya 35 ribu Jadi kalo misalkan aku pengen dapet 2 bakmi Aku harus nambah 20 ribu So totalnya dengan 70 ribu Aku udah dapetin 2 mangkuk bakmi dan juga 2 air mineral Terus juga disini kalian bisa dapetin sambal secara gratis Sebanyak apapun Kalo misalkan kalian pecinta pedas Wajib banget sambalnya si bakmi ini Karena menurut aku sambalnya tuh pedasnya cukup nendang Tapi ga bikin mules di perut Ayo kita makan Bebs Nah untuk tempat makannya sendiri Sebenernya kalian tuh bebas makan dimana aja ya Bebs ya Kecuali di lantai 2 Karena di lantai 2 itu sudah ada restonya sendiri Jadi kalo misalkan kalian mau makan di lantai 2 ini Kalian minimal harus order makanan atau minuman yang ada di restonya sendiri Oke Bebs aku udah ngesabar banget Pengen buru-buru makan si bakmi nya Karena kalo dari wanginya sendiri Ini tuh bener-bener menggoda iman banget Bebs Aku sebenernya lagi diet loh Cuman pas aku nyium si aroma bakmi nya ini tuh Aku tuh mendadak lupa apa itu diet segitu kan Oke deh Bebs yuk kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Tiupin dulu ya Bebs ya Wah ayami banget Sumpah kalian harus coba Tekstur bakmi nya bener-bener lembut Dan juga kenyal gitu loh Bebs Terus bumbunya pas masuk mulut Bener-bener lumer di lidah Anyway ini pemandangan di lantai 2 Selama aku makan bakmi Nah Bebs sekarang aku udah selesai makannya Dan aku udah mau siap-siap pulang Karena ini sudah mulai sore Menurut aku sih cafe nya worth it banget untuk dicoba Terus harganya juga offer terlalu banget Kita tiket masuk cuma 50 ribu untuk berdua Dan itu pun tiket masuknya bisa ditukar sama bakmi Cuma nambah 20 ribu aja untuk 2 porsi Jadi kalo di total aku coba ngabisin Bajet 75 ribu untuk 2 porsi Thank you so much for watching I'll see you on next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax